Pemirsa Wakil Presiden ke-6 periode 1993-1998 Trisu Trisno menyebut pemindahan ibu kota merupakan langkah positif. Peragasan itu disampaikan usai menghadiri pengukuhan pengurus DHD 4-5 Sumatera Barat periode 2018-2023 di Aula Gubernuran Sumatera Barat. Mantan Wakil Presiden ke-6 RI Trisu Trisno menanggapi positif pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Ia beralasan ibu kota itu bisa pindah kemanapun. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo memastikan ibu kota negara akan dipindah ke Penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pembangunan sendiri menurut Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Bapenas, maksud kami Bambang Brojonegoro, dimulai pada 2020 dan pemindahan mulai dilakukan pada 2024. Pembangunan dan Kepala Bapenas, maksud kami Bambang Brojonegoro, dimulai pada 2020 dan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Anggapannya saya menanggapi hanya positif.